Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Idejongko kali ini mau bahas soal Appium lagi jadi gini, kalau kita menjalankan Appium Appium Server, ya kita pasti harus menjalankan Appium Server dulu nah, Appium Server itu biasanya kita pakai berupa GUI atau General Universe User Interface kayak gini, Appium cuman, ini biasanya akan bermasalahnya gini nah, dia kalau dibuka ini sangat lama banget, lemot banget gitu kan kalau kita pertama kali running nih, dibuka gitu, bakal lama banget terus, biasanya ini makan resource yang cukup banyak jadi, makanya bikin cukup lemot untuk PC aku aja cukup lemot untuk RAM 16 aja masih suka gak kuat gitu kalau jalanin GUI nah, terus lagi di GUI ini juga ketika kita misal start server gini dia kan akan, ya, GUI ada kayak comment line-nya sendiri disini gitu nah, gimana caranya kita mau menghemat resource yang ada pada PC kita kan kalau mau kita jalanin Appium atau automation Appium Python itu yang dibuka apa aja? Visual Studio Code, iya terus, kalau pakai emulator, kita jalanin Android Studio emulatornya FID Manager-nya kita buka, terus emulatornya kita buka itu dua terus, kita jalanin Appium Server yang tadi nih, yang ini GUI, itu tiga terus, kita harus jalanin Appium Inspector apa itu, Appium Inspector yang disini nih, misalnya kita start server Appium Inspector kan yang ini itu, ini harus download sekarang, udah kepisah jadi, apps-nya kepisah tuh, jadi ada sekitar berapa? empat, empat harus yang dibuka gitu tapi, kita mau minimalisir atau menghemat resource kita agar bisnis kita nggak terlalu lemot gimana caranya bang? jadi, kita nggak pakai Appium Server GUI lagi kayak gini gimana caranya? kita perlu, pastikan dulu, kita punya install namanya Node.js di dalam PC kita Node.js tuh gimana? gini, gini, gini kalau saya belum punya Node.js, cari aja di Google Node.js gini ya nah, ini Node.js tinggal buka disini oke, tinggal download pilih yang current atau LTS, bebas ini tinggal di klik, terus di download kayak gitu, simple nah, setelah di download, dia bakal ke install nah, setelah Node.js udah di install kita perlu cek dulu nih, kita buka CMD dulu open CMD nah, disini ini, kita dulu, ini kayaknya kurang gede deh biar kelihatan deh gimana biar gede nih ini fontnya kita naikin jadi 20 oke nah kita cek ya ceknya gimana cek aja ya welcome to Node.js 17.4 nah, udah ini tinggal kita cek 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 udah, exit terus kita perlu install library-nya apium dan apium doctor itu kayak gimana cara nginstallnya bang ketik gini aja npm spasi install jadi kita pake javascript ya Node.js ini ya pake library-nya Node.js jadi npm spasi install spasi apium dah dia bakal nginstall apium tut nah, tungguin aja dia bakal nginstall apium udah nih nah, selamat coba, coba, coba dah apium udah di install terus kita perlu nginstall yang namanya apium doctor apium doctor itu gimana gini npm install apium doctor dokternya apium eh, salah ya disini kasih dash ini terus di enter dia bakal nginstall apium doctor-nya nah, jadi dengan begini kita udah gak perlu lagi tuh ngejalanin apium server yang gui tadi gitu jadi kita pake command line nanti untuk ngejalanin apium server-nya nah, tapi ada beberapa yang perlu di setup kalau misalnya sebelumnya yang untuk apium server yang versi gui itu sudah di setup biasanya sih ke depannya gak ada masalah tapi kita perlu cek ulang lagi cara ngecek gimana pake apium doctor gini ketik apium map npm apa gak ya coba apium dash doctor udah enter nah, nih apium doctor versi 1.16.0 dia bakal diagnostic necessary dependency starting jadi yang emang penting-pentingnya bakal di diagnostic kita cek dulu nah, nih jadi yang bagian sampai sini ini yang penting-pentingnya node.js binary was found berarti ini udah oke ya node.js udah ada node version yang 17.4 udah android home is set to c nah, ini ini pentingnya android home sama java home nah, ini ini dimana nih nge-setnya dimana jadi gini kita nge-setnya itu kayak gini buka sini yang ada environment itu loh what variable-nya nah, sini environment variable cari di sini android home kita kan bikin variable android home sama java home nah kalau misalnya belum ada kita ternyata lebihkan aja new terus ketik variable name-nya android underscore home nanti variable value-nya itu tempat sdk-nya android kita taruh dimana sdk android itu dimana bang coba cek lagi video apium yang pertama atau yang kedua coba cek android sdk-nya ada dimana gitu ya oke terus yang java juga java home itu tempat kita naruh java atau jdk-nya di sistem kita pas habis install itu dimana coba cek lagi aja video yang apium yang pertama atau yang kedua oke pas setup itu dia nah, setelah dua itu oke disini kan dibilang android home-nya ada dia bakal hijau nih kalau hijau tandanya udah oke terus java home-nya udah ada terus dia bakal ngecek adb-nya jalan apa enggak adb itu ada di dalam sini ya di android sdk ini dia ngecek adb itu gini dia ngecek kalau manualnya gitu ya buka cmd gini dia bakal kayak adb adb doang gitu diantar atau adb device segini kan kalau ada yang ke connect dia bakal ada listnya disini kalau gak ke connect kalau ini kan gak gak di connect gitu terus bin bin ini yang ada di jdk 17 atau di java yang di java ada folder binnya ada apa enggak dia bakal ngecek adb android emulator adb binnya udah cukup bagian ini doang nih yang bagian hijau ini nah ketika ini udah oke semua udah terpenuhi semua tinggal gampang tinggal kita running apiumnya mau running gimana mau pake langsung line disini boleh atau buka cmd baru boleh caranya gini apium spasi minp alias kita setup port dari yang mau kita pake portnya itu port berapa port dari sistem pc kita spasi portnya berapa port untuk apium kalau kita cek di apium gui ini ya itu biasanya 4723 default itu 4723 kita cek aja dulu harusnya sih 4723 bukan lama kan bukannya lama tapi ini gak perlu dilakuin jadi nanti kita gak perlu nih kan portnya 4723 oke tersebutnya sih bebas aja kita mau pake port berapa karena kalau misalnya nanti ada running paralel misalnya device-nya lebih dari 1 atau segala macam portnya bakal kita pake lebih dari 1 gitu ini kita close aja karena gak dipake ya jadi 4723 ini kita tinggal enter game selesai apiumnya bisa langsung dijalanin script kita yang tadi dalam VS Code itu bisa langsung dijalanin apiumnya bakal jalan terus kalau nginspecnya gimana nah kalau apium inspector kan kita sebelumnya nginstall sendiri ya kayak apium inspector tuh di install sendiri jadi aku udah punya apium inspector inspector ini nginstall sendiri ini dibuka boleh tapi kan kalau pas lagi running ini cuma pas kita lagi nyari elemen doang itu pake ini gitu jadi kalau running cukup apium servernya sekarang bentuknya command line terus nanti buka android emulator atau pake device sendiri langsung device androidnya langsung bisa terus sama script di dalam virtual studio code kita atau langsung jalanin script lewat cmd juga script python kayak gitu ya cuma gitu doang semoga bermanfaat semoga bantu selesai dadah wassalamualaikum wb no hewimu kato